Oke, ya dok Nah, sebentar kita nunggu bulensi Yang sudah berbagi Buat kita semua disini Dan sharing yang luar biasa Menginspirasi juga ya Jadi betul-betul kita itu bisa menjadi berkat Buat orang banyak ya Menjadi manfaat buat orang banyak Dengan kita berbagi aja Soal bagaimana manfaat yang luar biasa Dari perlebahan ini Oke, begitu ya Bu Dina Thank you dong Thank you sekali lagi ya Buat Mbak Judit Hatimah Buat bulensi Bener-bener sharing testimonialnya hari ini Mantep-mantep Dan yang pasti bisa menjadi inspirasi juga Buat kita untuk semakin yakin Sama produknya Gak boleh rambu akan kedahsyatan produk-produk kita Karena memang gak ada yang perlu dilakukan Produknya Dahsyat Betul-betul produknya dahsyat Saya banyak-banyak Ada testimoni lain Tapi nanti lain kesempatan Nanti kalau testimoni berikutnya Saya bisa panggil orangnya untuk testimoni sendiri Oke Kalau ini opa-opa kan susah Diajak Diajak ngomong Gak nyambung Iya Betul-betul Thank you Bu Lansi Sekali lagi Sama-sama Thank you Nah dok Ini ada pertanyaan nih dok Dari teman kita yang ada di sini Yaitu Coba yuk kita lihat ya Ada dari Wey Belinda Reva ya Oke Pagi dokter Christina Nenek saya usianya hampir 70-an Beliau memiliki penyakit ginjal Apakah masih bisa mengkonsumsi Propoelix Supplement apa dari HDI Yang bisa mengobati ginjalnya Oke dok Silahkan dok Oke Thank you pertanyaannya Ibu Belinda Jadi untuk Nenek yang berusia 70 tahun Dan ada penyakit ginjal Tentunya ya Seperti pembahasan kita pada pagi hari ini Bisa diberikan ya Tapi kita tinggal juga cek dulu nih Kira-kira penyakit ginjalnya ini Karena apa Ya Ginjalnya ini Sumbernya apa nih Apakah memang karena penyakit Sebelumnya Diabetnya Ya Atau ada darah tinggi Sehingga menyebabkan gangguan ginjal Apakah itu juga tingkat gangguan penyakit ginjalnya Seperti apa Nah itu Bisa diperiksakan lebih lanjut lagi Tapi pertanyaannya Untuk bisa mengkonsumsi Propoelix Boleh atau tidak Boleh 2x1 kapsul dosisnya Ya Kemudian suplemen apa Yang bisa direkomendasikan Selain Propoelix Tentunya juga bisa diberikan Polen 2x1 Kemudian Royal Jelly Liquid Ya Itu bisa diberikan 2x1 sendok Dan juga madu Clover Honey Sambil nanti dievaluasi juga Bu Belinda Ya Kira-kira ini sakit ginjalnya itu apa Penyebabnya itu juga harus di screening Supaya kita bisa mencegah Dan juga bisa untuk Mencek lagi nih Dan menindaklanjutin Terapi yang tepat Ya Selain juga Konsumsi HDI Suplemen Pola hidup yang benar Ya Kemudian juga Jika diperlukan terapi medis Itu saya tetap sarankan Untuk juga digunakan Seperti itu ya Ibu Belinda Reva Semoga menjawab Oke Thank you dok Ya sebelum kita lanjut Pertanyaan berikutnya dok Jangan lupa teman-teman Untuk mengisi Daftar hadir acara ini ya Rasanya belum ada yang disini Ada linknya Sudah diberikan Boleh dibantu Untuk isi Ya Dan juga Untuk lembar penilaian Ya Gitu ya Ini sudah dikirimkan Dari HDI Gading Serpong Bisa dibantu Untuk langsung diklik Daftar kehadiran Untuk acara Product Special Meeting ini Oke Nah Jadi ada pertanyaan Yang lainnya dok Yaitu Kita lihat ya Sebentar Ini Tadi sudah petung Oke Dari Ibu Juni Ria Purba Dok Untuk royal jelly Bisa tidak dikonsumsi Tiap pacem Untuk penyembuhan Demam pada anak Atau orang dewasa Sebelum kami Sekeluarga sakit Bergantian Demam Atau Suami Dan anak saya Terakhir Bagi Anak Royal jelly Tiap 4 jam Karena panas tinggi Dan Alhamdulillah Tidak sampai 2 malam Demam hilang Karena terbantu Dari produk HDI 4 Star Kami sekeluarga Tidak ke dokter Sama sekali Walaupun demam Anak saya Sampai 39 Naik turun Dan ini Berkat rutin Konsumsi HDI Sakit Tidak lama-lama Oke dok Boleh dibantu Untuk dijawab Apakah boleh Royal jelly Setiap 4 jam Halo Ibu Juni Ini dari Malaysia Ibu Juni Ini datang Hadir bersama kita Wow Dari Malaysia Dan Thank you pertanyaannya Jadi sebetulnya Boleh tidak Royal jelly Untuk Menterapi demam Sebetulnya Di dalam Royal jelly Liquid kita Terutama itu Sebetulnya ada Clover honey Yang lebih Banyak membantu Efeknya Untuk membantu Biasanya Menurunkan demam Itu adalah Clover honey Madu Madu yang bisa Membantu Untuk itu Jadi Sebetulnya Kalau boleh Lebih ke madu Saja Bu Juni Karena kan Ada dosis Juga Rekomendasi Untuk royal jelly Kalau madu Itu bisa Sebetulnya 3-4 kali Sehari Bisa juga Bahkan kadang Anak saya Diare Demam Itu juga Membantu Dia menurunkan Demamnya Bisa diberikan 3-4 kali Termasuk untuk Penderita DBD Jadi sebetulnya Selain Propoelix Clover honey Itu juga merupakan Sesuatu yang harus Ditambahkan Untuk penderita Demam berdarah Anak-anak Maupun dewasa Itu bisa diberikan Cuman memang Sebetulnya Tidak ada masalah Yang bagaimana Untuk diberi Royal jelly Hanya saja Rasanya Tidak perlu Setiap 4 jam Diberikan Royal jelly Jadi Bisa diberikan Clover honey Kalau saya Lebih rekomendasi Clover honey Dilarutkan Dalam air Diberikan Supaya Dia membantu Menurunkan Panas Yang ada Di dalam Tubuh Dari anak-anak Kita Maupun Orang dewasa Itu membantu Dan ngefek Sekali Seperti itu Bu Nina Dan Bu Juni Thank you Dr. Christy Ya Sama-sama Semoga Bu Juni Sudah terjawab Pertanyaannya Dok Ini ada pertanyaan Tapi saya Tidak bisa Lihat namanya Karena Dr. Christy Yang kirimkan Jadi ada pertanyaan Orang yang terkena Diabetes Ada beberapa Tipe Untuk dosis 4 star Yang diberikan Untuk masing-masing Tipe Apakah Ada dosis Tertentu Sesuai dengan Tipenya Atau bagaimana Mohon penjelasannya Dok Ya Jadi Terima kasih Pertanyaannya Dengan Bu Erna Jadi memang Secara Klinis Itu sebetulnya Dua Tipe Diabet Tadi DM Tipe 1 Itu dia Sangat Dependent Atau Ketergantungan Dengan Insulin Atau DM Tipe 2 Nah Dia itu Tidak Tidak Wajib Atau Tidak Tergantung Dengan Insulin Jadi Apakah Dosisnya Sama Sebetulnya Sama Saja Untuk Treatment Baik itu DM Tipe 1 Maupun Tipe 2 Tetapi Teman-teman Memang DM Tipe 1 Ini Dia itu Harus Diberikan Insulin Karena Memang Ada Kerusakan Di Sel Beta Pankreasnya Yang Memproduksi Dari Insulin Tersebut Jadi Kalau Kita Tidak Berikan Insulin Pun Hanya Dengan Produk HD Dia Tidak Akan Membantu Secara Signifikan Langsung Untuk Kondisi Dari Pasiennya Tetapi Apakah Penting 4 star Propoelic Penting Dan Kalau Beli Sharing Kasus DM Tipe 1 Mengalami DM Tipe 1 Yang Diketahui Saat Dia Di Usia SD Dan Biasanya DM Tipe 1 Ditemukan Pada Usia Anak Anak Atau Di bawah Umur 21 Tahun Jadi Kalau Orang Anak Anak Kecil Bahkan Saya Ada Kasus Juga Pernah Menemukan Atau Pernah Tahu Ada Orang Yang Bayinya Itu pun Kena DM Jadi Bayi Pun Bisa Kena Diabet Karena Memang Masalahnya Adalah Kerusakan Dari Si Ginjal Jadi Beta Pankres Itu Rusak Sehingga Tidak Bisa Menghasilkan Insulin Jadi Kalau Dia Makan Maka Gula Daranya Tidak Ada Yang Kontrol Jadi Insulin Ini Fungsinya Adalah Mengontrol Saat Kita Makan Gula Darah Kita Pasti Naik Secara Normal Kita Akan Naik Hanya Saja Insulin Ini Akan Bekerja Membantu Menurunkan Supaya Tidak Hiperglikemi Karena Kalau Hiperglikemi Terus Gula Daranya Tinggi Terus Itu Akan Merusak Sel-sel Di Dalam Tubuh Kita Ya Jadi Betul-betul Kita Bisa Bantu Untuk Mencegah Komplikasi Dari DM Tipe Satunya Bu Penggunaannya Tetap Bisa Propo Eli Ya Mohon Maaf Ya Biasalah Seperti Ini Kalau Mama Mama Ya Oke Ya Itu Jadi Bisa Menggunakan Propo Elix Polen Kalau Untuk Anak-anak Bisa Honey Bipolens Kalau Untuk Dewasa Bisa Polenergi Royal Jelly Ataupun Juga Bisa Menggunakan Clover Honey Kalau Untuk DM Tipe 2 Yang Dewasa Juga Bisa Menggunakan Clover Honey 1x1 Sendok Makan Sampai 2x1 Sendok Makan Propo Elix Bisa Diberikan Untuk Dewasa Sambil Dibarengin Dengan Terapi Medis Juga Ibu Erna Itu Bisa Diberikan 2x1 Atau 3x1 Kapsul Tergantung Dari Kondisi Pasiennya Juga Kemudian Bisa Diberikan Royal Jelly Tablet 3x1 Tablet Atau Royal Jelly Liquid 1-2 Sendok Takar Kemudian Satu Lagi Polenergi Bisa Diberikan 2x1 Tablet Untuk Penderita DM Tipe 2 Yang Dewasa Kalau Untuk Anak-anak Pun Bisa Diberikan Propo Elix Tergantung Usia Kalau Dibawa Umur 4 Tahun Bisa Diberikan 1x1 Honey Bee Pollants 2x1 Kemudian Clover Honey 1x1 Sendok Makan Royal Jelly Bisa 1,5 sendok Takar Seperti Itu Nanti Kalau Butuh Konsultasi Lebih Lanjut Bisa Menghubungi Saya Di Nomor Konsultasi Sehingga Bisa Lebih Enak Dan Lebih Detil lagi Untuk Kasusnya Kita Bisa Bahas Bersama Semoga Menjawab Buat Ibu Erna Ibu Erna Kalau Tidak Salah Tadi Pertanyaannya Thank you Untuk Jawabannya Semoga Bu Erna Bisa Terjawab Apa Yang Sudah Disampaikan Dokter Kristi Tadi Buat Teman-teman Yang Kasih Pertanyaan Dan Sudah Dijawab Boleh Kasih Jempol Kasih Love Buat Dokter Kristi Oke Dok Ini ada Masih pertanyaan Dok Dari Ibu Elisa Ang Dok Mau tanya Ada rekanan Yang minum Propoelix Terus diare Itu apakah aman Sampai berapa lama Masih dikatakan Aman Dok Jadi Sampai berapa lama Orang itu diare Masih dikatakan Aman Gitu ya Dok Pertanyaan kedua Pasien diabetes HBA1C6 PSA21 Tujuan terapi Dengan HDI Untuk menurunkan PSA Bisa dibantu Oke Makasih Bu Elis Pertanyaannya Jadi ada rekanan Katanya minum Propoelix Diare Itu apakah aman Nah ini kita harus Tahu dulu ya Kira-kira diarenya Itu apakah betul Kita coba gali dulu Betul-betul Karena konsumsi Dari Propoelix Karena sebetulnya Propoelix sendiri itu Sangat-sangat aman Tidak menimbulkan diare Justru kita bisa Coba gali dulu Bu Elis Tanya dulu Ke pasiennya Kadang-kadang kan Pasien atau konsumen ini Suka rancu ya Oh gara-gara makan Propoelix Padahal ternyata Setelah kita gali nih Oh ternyata ada Dia konsumsi yang lain Atau seperti apa Ya itu kita coba Cek juga Tapi kalau memang Betul-betul nih Karena itu Menurutnya Coba dikurangin dulu Dosisnya Dicek Ya mungkin Bu Elis Bisa Di ini kebetulan Hadir nih Kayaknya Bu Elis Mungkin bisa juga Langsung Ini ya Maksudnya kalau ada Yang mau langsung Ditanyakan Atau langsung di ini Bisa langsung juga ya Ngobrol kita disini Nah berapa lama Dikatakan aman ya Kita evaluasi dulu Dosisnya coba Dikurangi dulu Kemudian dilihat Apakah memang Betul-betul bereaksi Karena penggunaan Dari Propoelixnya ya Kalau Kita ternyata gali Oh ternyata Bukan karena Propoelixnya Berarti kita bisa Sarankan Untuk tetap diberikan Setiap kali Berapa kali nih Dosisnya Ibu Elis ya Harusnya sih Enggak ya Karena kalau Untuk orang Diare pun Justru kita Beri Propoelix Biasanya mampat Karena dia ada Efek antibakteri Juga disana Tapi bisa jadi Bisa Ada kemungkinan Orang itu Hipersensitif Dengan suatu bahan Bukan hanya Bicara Propoelix Ada orang yang Hipersensitif Terhadap Bahan tertentu Bahkan ada orang Yang alergi nasi Ada orang Alergi susu Apakah Pasiennya ibu ini Termasuk Orang yang Hipersensitif Ya itu Kemungkinannya ada Walaupun kecil Pagi dok Pagi dok Pagi Ya maaf dok Jadi Rekanan saya ini Sebenarnya Udah dari September 2021 Konsumsi Four Star Tadinya Jadi itu Sebenarnya Tujuannya untuk PSA sama HBA Satu senya Udah diambang batas Ya Lalu Disarankan Four Star Tapi yang Propelixnya Kuning Lalu kemudian Ada kenaikan Di HBA Satu senya Nol koma sekian Sama PSA nya Naik Dua poin Kalau gak salah Konsultasi Dengan Siapa ya Waktu itu Ada Medcon Lalu disarankan Coba diganti Yang merah Nah Udah dicoba Diganti yang merah PSA juga Masih sama Akhirnya Saya Tanya ke Satu lagi Yang di grup Pen B Disarankan Coba dimix Merah Sama kuning Jadi sekarang Minumnya Royal Jelly Itu Dua kali Dua Dua kali Dua Royal Jelly Likit ya Bu ya Propelix Kuning Sama Merah Sekali minum Sekali minuit Dia tuh gak ada masalah Selama ini minum Itu Nah Terus dia ada Enzim juga Enzim mineral Nah Dia sekali minum Di dosis yang baru ini Minumnya Empat-empat Disuruhnya Nah Dua hari pertama Minum Begitu Dia rest Terus dia stop Dia gak berani minum Dia minum Imodium Terus dia coba lagi Dia coba lagi Begitu lagi dok Dua hari Jadi saya Bingung Bagaimana ya dok Ya penanganannya Terima kasih Terima kasih Bu Elis Pertanyaannya Jadi memang Sebetulnya sih Nanti kita bisa Coba ngobrol Lebih lanjut lagi Ya Bu Elis Supaya lebih enak Juga Konsultasinya Ya karena Memang Ya memang Kita bicara dosis Juga treatment Itu kan Masing-masing Kadang medical Consultant Atau dokter Juga punya Ininya ya Punya pengalaman Dan juga Ilmunya Masing-masing Gitu Cuman memang Kalau memang Dia ngerasa Tadi minumnya Sekali empat Yang merah Empat Yang kuning Ya kan Prophelli plus kan Maksudnya disitu Ya kita bisa kurangin dulu Dosisnya Bu Ya saya pribadi sih Kalau saya ya Saya tidak memberikan Seperti itu langsung Ya pasti ada Step-stepnya Dan juga Tergantung dari kondisi Dan kebutuhan Dari pasiennya Jadi memang Jangan juga Terus kita Oh suplemen Kita coba-coba ya Masukin ini 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 gitu ya Tetapi harus juga Ada dasarnya juga Supaya kita juga Bisa mengedukasi Kepada konsumen kita Pasien kita itu Dengan tepat Ya jangan sampai Hanya untuk Gimana-gimana Karena kan Balik lagi juga ya Bu Elis Penyakit ini kan Macem-macem Faktornya pun Macem-macem Kita kasih suplemen Ternyata pola hidup Dari orangnya Tidak sejalan ya Dengan apa yang Kita rekomendasikan Seperti orang DM Jangan kita bilang Oh yang penting Saya makan Propoelic Pollen Roya jelly Madu Terus saya Makannya asal aja Ya makannya juga Nggak dipantang Nggak dijaga Dosisnya Makannya tuh Semaunya Gula Apapun dihantem Kan katanya makan Yang penting 4 star Yang penting Bisa membantu Ada obat diabetes Nah itu kan Tidak tepat juga ya Jadi betul-betul Harus ada Pola hidup Yang sejalan Nah jadi bagaimana Cara treatmentnya Ya saran saya nih Kalau bisa sih Yang merah dulu aja Yang merah ya Propoelic biasa dulu Diberikan kalaupun mau Itu 2x2 aja Yang merah Ya kemudian juga Royal jelly-nya Bisa diberikan 3x1 Kemudian Pollenergy-nya 2x Sama clover honey-nya 1-2 sendok makan Tapi dievaluasi lagi Bu Elis Dengan kondisi Dan situasi Follow up-nya Dari pasiennya tuh Seperti apa Jadi memang Bicara soal suplemen Juga ya Rekan-rekan Walaupun tidak ada Dosis batasan Yang bagaimana Tetapi kita juga Harus memberikannya Juga sesuai Dengan kebutuhan Karena kalaupun Berlebihan Percuma juga Akan terbuang Melalui keringat kita Melalui urin juga Juga akan Menimbulkan malah Sayang Yang ngapain Seperti itu Dan tidak memberikan Hasil yang Bagaimana juga Ya mungkin Seperti itu ya Bu Elis ya Nanti bisa kita Tindak lanjutin lagi Dengan konsultasi langsung Sehingga saya juga Bisa tanya-tanya Lebih detil lagi Thank you Bu Elis Thank you Sama-sama Thank you Ini ada pertanyaan Lagi dok ya Dari Novencia Dari Ibu Novencia Pagi dokter Kristi Saya ada kenalan Yang memiliki Batu ginjal Tapi masih kurang yakin Konsumsi-konsumsi Suplemen HDI Kecuali madu Katanya takut Konsumsi yang Bentuknya tablet Meskipun Sudah di-share Testimonial Yang terbantu Ginjalnya Gimana ya Cara meyakinkan Apa yang disarankan Lagi dok Untuk penguatan Saran dosis HDI-nya bagaimana Terima kasih Oke Terima kasih pertanyaannya Untuk Ibu Novencia Jadi sebetulnya Kan itu image Orang Kenapa sih Orang khawatir Kenapa madu aman Karena madu cairan Seolah-olahnya Kan kita minum air aja Dan memang madu Itu udah Dikenal ya Teman-teman Dan Bapak Ibu semuanya Bahwa Luar biasa Manfaat madu itu Nah banyak orang khawatir Kenapa Sediaan suplemen kita Selain madu kan Ada yang tablet Polynergy tablet Propolis tablet Propolis kapsul Kemudian royal jelly Juga ada yang tablet Nah sebetulnya kan itu Apa istilahnya Orang itu Berasumsi lah Bahwa kalau tablet-tablet itu Ekuvalen atau sama Dengan yang namanya Obat medis Obat-obat medis kan Bentuknya tablet Nah padahal kan Kita ini Kenapa dibuntuk Berupa tablet Tetapi Dengan pemrosesan Yang tetap juga Dengan suhu Di bawah 0 derajat Rekan-rekan Untuk menjaga kualitas Dan termasuk Untuk bisa Membekukan itu Tanpa membutuhkan Bahan-bahan pengawet Jadi benar-benar Kualitasnya itu Aman dan alami Jadi tidak perlu khawatir Dengan produk kita Karena memang secara Keamanan Dan juga Kealamian itu Sudah terbukti Dengan berbagai macam Penelitian juga Jadi tidak Perlu khawatir Walaupun sediaan kita Tablet Itu hanya untuk Memudahkan Supaya konsumsinya Itu lebih Tidak ribet Rekan-rekan Juga lebih praktis Kemudian juga Dipadatkan Supaya Bahan ini Lebih tahan Tahan terhadap Kondisi-kondisi Supaya dia Ditransport Untuk dia masuk Di dalam kemasan Itu juga Lebih safe Seperti itu Jadi Tidak perlu khawatir Untuk diberikan Yang tablet Tinggal kita Sesuaikan Dengan kebutuhan Dari pasien Kalau misalkan Ada batu ginjal Bisa tidak dibantu Banyak kasus Saya pribadi juga ada Yang terbantu Bisa keluar Tetapi ingat juga Ibu Noven Dan teman-teman Kalau batu ginjalnya Itu sudah berat Sudah besar Sudah menyumbat Membuat ginjalnya Itu kerjanya Jadi sudah bermasalah Bengkak Sudah ada Pembesaran Dari ginjalnya Menyebabkan Kerja ginjalnya Sudah tidak optimal Itu tolong juga Jangan dipaksakan Untuk hanya Menggunakan produk HDI Karena produk kita ini Bukan obat Atau pengganti Treatment medis Jadi kalau batunya Sudah benar-benar Menyumbat Dan mengganggu kerja Sehingga bisa Menyebabkan gangguan Gagal ginjal Akut Itu juga kita harus Sarankan Terapi medis Biasanya butuh operasi Supaya cepat Jadi tidak Ngerusak lagi Dari kerja Ginjalnya Jadi bisa Dibantu Dengan apa Propoelix Bisa diberikan 3x1 Polenergi Juga bisa 2x1 Royal jelly 2-3x1 Sendok takar Dan clover honey Bisa 2x1 Sendok makan Jadi aman Tidak ada masalah Bu Noven Jadi itu bisa Disarankan Sebagai treatment Tambahan Tapi harus Tetap Dicek ke dokter Harus dilihat Lagi Batunya Dimana Lokasinya Berat Besar ukuran Batunya Itu Itu juga Harus dicek Jadi harus Konsultasi juga Ke dokter Ahlinya Supaya bisa Sama-sama Berjalan Oke Itu mungkin Pertanyaannya Semoga bisa Menjawab Yes Thank you juga Bu Noven Makasih Terima kasih Oke Mungkin kita Akan lanjutkan Atau Bagaimana Ini Oke Sebentar Ini kayaknya Sini nanya Terlempar ya Oh ada Oke dok Iya Ini maaf Ada kendala ya Jadi saya Lebih baik Stop video dulu Ya dok Jadi teman-teman Boleh dok Ini masih ada Beberapa pertanyaan Tetapi karena Waktu yang sudah Sangat terbatas Jadi teman-teman Boleh ya Langsung Nanti bisa konsultasi Secara pribadi Ke Whatsapp Medical Konsulten Dr. Christine Aulia Boleh dok Di-share Di kolom chat Untuk Apa suara saya Yang ini ya Apa sinyal saya Yang bermasalah Atau suaranya Cinina Yang memang Gak putus-putus Oke Iya ya Suara Cinina ya Ternyata Ya mungkin sinyal ya Teman-teman Gak apa-apa Yes Suaranya hilang Gak apa-apa Halo Halo Oke Sudah Yes Cinina Suara saya Suaranya Masih ada Masih ada nih Sekarang Cinina Oh aduh Minta maaf ya Ini kalau Gak tahu kenapa Tiba-tiba Seperti ini Ya jadi Dr. Christina Aulia Praktek setiap Selasa Jam 6 Sampai jam 8 Malam Dan juga Untuk Jumat Jam 3 Sampai jam 5 Sore Buat teman-teman Yang domisi Lidara Tanggian Dan sekitarnya Bisa Langsung Datang aja Ya ke HDI Garing Serpong Dan bisa ketemu langsung Dr. Christy Tetapi Buat yang teman-teman Dari luar kota Yang mau konsultasi Boleh ya dok Boleh Ke nomor yang sudah Saya share di chat ya Teman-teman ya Di 0811 9212 111 Oke dok Nah dok Sebelum kita Akhiri sesi kita Selamat ya Saya sudah Memilih Ya bukan saya Si tepat ya Teman-teman Sudah memilih 5 penanya terbaik Jadi selamat Untuk 5 penanya terbaik Yang pertama Pastikan Anda Sudah mengisi Datar hadir ya Karena nanti Akan dilihat Dari datar hadirnya juga Lalu nanti Bisa menghubungi Admin HDI Garing Serpong Untuk Menukarkan Dengan hadiah Menarik Dari HDI Garing Serpong Pertama Selamat Selamat Untuk Ibu Juni Ria Purba Ya Dan Jika Untuk Yang kedua Ibu 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 Salim Ibu Belinda Ibu Belinda Eva Ibu Elisa Dan Ibu Buno Oke Ini kayaknya Suaranya Menghilang kembali Tiga Tiga teman Anda Halo Oke Tadi Rada Berdenging Cik Mungkin Ntar bisa Dibantu Amatim Untuk Ngechat Aja Kali Nama-nama Yang Menang Tadi Nama-nama Nama-nama Tadi Nah Ini sudah Makasih Mbak Nur Oke Dan jangan lupa Sudah kembali lagi Suara saya Ya Sudah 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 kembali lagi Ya Ibu Nur Dari HDI Bisa langsung Diketik juga Untuk Lomba Instastory Untuk Tag Tiga Teman Dan juga Tag HDI Genis Yuk Langsung Teman-teman Open Camp Sebelum Saya hilang Lagi Di Open Camp Semuanya Kita mau Foto Sama-sama Ya Oke Dan Hari ini Saya juga Senang ya Karena ada Papa Tercinta Dari Christy Yang Hadir Dr. Hendar Min Aulia Yang hari ini Ulang tahun Ya Iya Hari ini Selamat Untuk Papa Selamat Dr. Hendar Min Aulia Selamat Ulang tahun Yang keberapa Ini dok Yang ke 17 Selalu 17 Tahun Karena Jiwanya Awet Muda 69 Baru 69 Cik Nina Baru 69 Keren Banget Semangatnya Masih Kayak Usia Anak-anak Muda Selalu Semangat Dan Yang semangat Dr. Hendarmin Yang paling Menginspirasi Buat saya Itu karena Semangat Belajarnya Selalu Mau belajar Dari siapapun Bahkan Dari teman-teman Yang masih Jauh lebih Muda Dari beliau Sangat-sangat Humble Dan thank you Dr. Hendarmin Sudah menjadi Inspirasi Juga Buat teman-teman Yang ada Di sini Dan Banyak Orang Yang menjalankan Bisnis HDI Selamat Tulang Tahun Kita Kasih Love Buat Dr. Hendarmin Ini ada Dr. Hendarmin Kenapa Oh iya Nggak bisa Bicara Ini langsung Nelfon Dr. Hendarmin Selamat Tulang Tahun Sehat Terima 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 Bisa Di Open Nggak Bisa Open Ntar Ya Nggak Nggak Apa Disampein Aja Nggak Bisa Terima Kasih Banyak Sinina Pak Davik Dan semua Teman-teman Di sini Terutama Staff Dari RC Gading Serpong Luar Biasa Melayani Kita Saat kita Di sana Semoga Tetap Jaya Dan Semakin Sukses Bu Nina Dengan LC Dan teman-teman Yang lain Juga Di sini Semua Sukses Dan terima Kasih Telah Mendoakan Saya Tadi pagi Sudah Dicep oleh Dari LC Dari Cepo Ucapannya Terus Ya Terima Kasih Amin Ayo Terima Kasih Mari Mulai Mulai Langsung Benah-benah Rambut Iya Biasa Kalau Mita Mulai Benar-benarin Supaya Tampilannya Oke Bapak Ibu Ini yang Bantu Ini Jangan Kemana-mana Dulu Tetap Senyum Dan Kasih Emoticon Semuanya Yuk Kasih Emoticon Supaya Kita Foto Dulu Jangan Kemana-mana Karena Saya Tahu Anda Ada Di page Berapa Ini Sudah Ada yang Left Tapi Gak apa-apa Masih Ada Tiga Page Di Saya Ini Page Pertama Dulu Kasih Emoticon Sudah Semuanya Oke Tiga Dua Satu Wait Ya Ya Dari Tim Yang ada Juga Bisa Bantu Foto Supaya Yes Oke Page Kedua Jangan Kemana-mana Oke Next Yang Terakhir Oke Thank you Thank you Banget Buat Semuanya Jadi Sekali lagi Selamat Untuk setiap Pemenang Untuk Lima Penanya Terbaik Jangan Lupa Hubungi Tim Hade Gading Serpong Untuk Menukarkan Dengan Hadiah Menarik Ya Dan Jangan Lupa Untuk Berkenan Mengisi Lembar Penilaian Dan Saran Acara PSM Hari Ini Supaya Kedepannya Acara Ini Bisa Terus Makin Baik Dan Memberikan Topik-topik Yang Jauh Lebih Menarik Lagi Ya Ini Sudah Ada Google Formnya Untuk Lembar Penilaian Dan Saran Bagi Yang Belum Mengisi Daftar Hadir Juga Bisa Mengisi Dan Silahkan Follow HDI Gading Serpong Share Di Instastory Seputar Acara Ini Tag HDI Gading Serpong Dan Tiga Teman Anda Paling Lambat Hari Jumat Jadi Paling Lambat Ini Saya Ralat Paling Lambat Hari Gak Gak Pada Hari Minggu 27 Agustus Jam 18 Pengumuman Pemenang Akan Diumumkan Pada Tanggal 28 Agustus Ya Di Jam 6 Sore Akan Diposting Untuk Pemenang Terbaik Terima Kasih Dan Sampai Jumpa Di Acara Berikutnya Sukses Untuk Anda Semua Selamat Pagi Selamat Pagi Terima Kasih Cik Nina Thank you Dr. Christy Thank you Teman-teman Semua Bye Bye